Hai Sobat kita, apakah kamu sudah pernah mendengar cerita bom atom Hiroshima dan Nagasaki? Kali ini, Minji bakalan ceritain kisah Sadako Sasaki yang ada kaitannya sama bom atom Hiroshima. Kisah Sadako Sasaki adalah kisah yang mengharukan tentang seorang anak perempuan Jepang yang menjadi korban bom atom Hiroshima pada Perang Dunia Kedua. Sadako Sasaki lahir pada 7 Januari 1943 di Hiroshima, Jepang. Ia adalah seorang anak yang sehat dan bahagia hingga usianya mencapai 2 tahun. Namun, pada tanggal 6 Agustus 1945 ketika dia berusia 2 tahun, bom atom Little Boy dijatuhkan di atas Hiroshima oleh Amerika Serikat. Kota itu hancur dan ribuan orang tewas atau mengalami luka-luka serius, termasuk Sadako. Meskipun Sadako selamat dari ledakan tersebut, banyak radiasi atom menghantuinya. Pada tahun 1954, saat ia berusia 11 tahun, dia mulai merasa sangat lemah dan didiagnosis menderita lukimia, sejenis kanker darah yang disebabkan oleh radiasi bom atom. Selama masa sakitnya, Sadako ingat kisah tradisional di Hiroshima yang mengatakan bahwa siapapun yang bisa melipat seribu bangau akan mendapatkan keinginannya yang paling mendalam. Keinginan dari Sadako Sasaki adalah untuk sembuh. Sadako pun memutuskan untuk memenuhi tradisi ini dan memulai melipat seribu origami yang berbentuk burung bangau dari kertas. Meskipun dalam keadaan sakit dan rumah, dia tidak pernah kehilangan semangat. Dia melipat burung bangau dengan tekun dan berharap agar sembuh mendapat hidup seperti anak-anak lainnya. Sayangnya, kondisi kesehatannya semakin memburuk dan dia tidak dapat menyelesaikan seribu origami burung bangau sebelum akhir hayatnya. Namun, semangat dan tekadnya mempengaruhi banyak orang di sekitarnya. Kisahnya menyebar, teman-teman dan keluarganya membantu menyelesaikan seribu origami burung bangau yang ia melalui. Sadako Sasaki meninggal pada 25 Oktober 1955, ketika usianya baru 12 tahun. Namun, warisan yang semangatnya tetap hidup. Orang-orang di seluruh dunia mendengar contoh kisahnya, seribu origami burung bangau menjadi simbol perdamaian dan harapan. Momen untuk menghormatinya dimangun di Taman Pendidikan Hilosima. Dan setiap tahunnya, ribuan burung bangau origami ditempatkan di makamnya untuk mengenangnya. Itulah kisah Sadako Sasaki yang mendorong upaya-upaya untuk mengakhiri penggunaan senjata nuklir dan mempromosikan perdamaian di seluruh dunia. Ia adalah salah satu simbol kekuatan Indonesia dalam menghadapi penderitaan dan inginan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih ya sudah mendengar cerita Sadako Sasaki. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.